Suling emas naga siluman, jilip 29. Dia mengingat-ingat para tokoh kaum sesat, akan tetapi tetap saja tidak mengenal wajah yang pucat itu. Karena dia harus melindungi pangeran dan juga harus membela Shanti Dewi, maka dia lalu menerjang lagi, kini mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya. Akan tetapi segera ia mendapatkan kenyataan bahwa kepandayanya masih jauh di bawah tingkat kakek yang luar biasa ini, sehingga belum sampai 30 jurus dia sudah kena ditendang terpelanting sampai beberapa meter jauhnya. Melihat ini, beberapa orang tokoh kengow yang berada di situ dan merasa penasaran sudah maju berturut-turut, akan tetapi 45 orang yang maju itu satu demi satu dapat dirobohkan dengan mudah oleh kakek pucat itu. Sambil tertawa-tawa kakek itu menantang. Hahaha, siapa lagi yang hendak mencoba kepandayan? Semua orang menjadi gentar dan melihat betapa kakek itu dengan mudah menjatuhkan para lawan itu, tanpa membunuhnya, tidak ada yang lebih dari 20 jurus, tahulah mereka bahwa kakek ini sungguh merupakan seorang yang lihai sekali. Melihat ini Ooyan Hui sebagai nyonya rumah merasa malu dan terhina sekali. Dia mengeluarkan bentakan nyaring dan sekali berkelebat, tahu-tahu tubuhnya sudah berada di depan kakek itu. Hahaha, tidak bohonglah berita yang mengatakan bahwa Bu Engkawi Ooyan Hui, penghuni pulau Kim Chow Atu, memiliki ginkang yang amat hebat. Nah, ini namanya baru lawan yang boleh ditandingi. Majulah, Bu Engkawi, aku hendak melihat sampai di mana kehebatanmu. Pengacau jahat, menggelindinglah bentak Ooyan Hui. Wanita ini sudah menerjang dengan amat cepatnya. Gerakannya memang luar biasa cepatnya dan tahu-tahu jari tangan kirinya sudah mencengkeram ke arah ubun-ubun lawan yang botak itu, sedangkan dua jari tangan kanan sudah menusuk ke arah kedua match lawan. Hebat sekali serangan ini, dan kakek itu pun mengeluarkan suara kaget dan cepat melempar tubuh ke belakang. Hebat, ginkang yang hebat kakek itu memuji. Akan tetapi Ooyan Hui sudah menyerang lagi dengan lebih cepat dan lebih ganas karena dia merasa penasaran. Kepapi, kakek itu dapat menangkis dan balas menyerang. Terjadilah serang menyerang, pertandingan yang seru bukan main, dan jauh lebih seru dibandingkan dengan yang sudah-sudah tadi. Wanita itu memang mempunyai ginkang yang hebat, sukar dicari bandingnya di dunia kang Ooyan. Tubuhnya seperti seekor burung saja yang berterbangan dan berkelebatan ketika mengelak atau balas menyerang. Akan tetapi, ternyata lawannya itu memiliki ilmu silat yang amat hebat, dan lebih lagi, dalam hal tenaga Sinkang Ooyan Hui kalah jauh, maka biarpun dia sudah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, tetap saja setelah lewat 30 jurus, dia kena ditampar pundaknya sampai terlempar dan tergulinggul. Melihat ini, Shanti Dewi marah sekali dan sambil mengeluarkan lengking panjang dia telah meloncat dari tempat duduknya seperti terbang saja dan tahu-tahu dari atas dia sudah menyambar dengan pukulan tangan terbuka ke arah kepala kakek itu. Plak pukulan itu kena ditangkis dan tubuh Shanti Dewi terlempar. Untung dia dapat berjungkir balik dengan cepat sehingga tidak jatuh terbanting. Pangeran sudah memberi isyarat kepada para pengawal untuk maju membantu Shanti Dewi, akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan nyaring, semoke, engka sungguh keterlaluan. Nampaklah kini seorang pengemis berpakaian tambal-tambalan dan bermuka penuh cambang dan kumis meloncat ke tengah panggung berhadapan dengan kakek tinggi besar. Semua orang memandang, begitu juga Shanti Dewi. Akan tetapi, begitu memandang wajah tertutup berwok itu, seketika wajah Shanti Dewi menjadi pucat sekali, kedua matanya terbelalak, dan tiba-tiba dia mengulurkan kedua tangan ke arah pengemis itu, mulutnya mengeluarkan jerit melengking dan tubuhnya roboh terguling. Ketika Ooyan Hui cepat merangkulnya, ternyata Seng Puteri itu telah jatuh pingsan. Sejenak Tek Hoat memandang ke arah Shanti Dewi, dan ketika melihat betapa Shanti Dewi dipondong masuk oleh Ooyan Hui, dia pun lalu menghadapi lagi kakek raksasa itu. Seng Oke, tidak perlu engkau menyembunyikan lagi mukamu di belakang kedok, karena aku telah mengenalmu. Para tamu sekalian, ketahuilah bahwa kakek yang menutupi mukanya dengan kedok kulit tipis ini bukan lain adalah Seng Oke, yaitu orang ketiga dari Imkan Gero Oke, atau juga Ban Hwa Aseng Jin, bekas koksu dari negara Nepal. Orang ini mempunyai niat tidak baik terhadap Seng Pangeran, bahkan inilah orangnya yang mengatur segala pencegatan dan penculikan terhadap Pangeran. Setelah berkata demikian, dengan cepat Tek Hoat sudah menyerang dengan pukulan maut ke arah Leher Sam Oke. Kakek itu yang merasa bahwa tak perlu menyembunyikan dirinya lagi, tertawa dan sekali rembut saja kedok kulit tipis yang menutupi mukanya terbuka dan nampaklah wajah aslinya. Dia masih sempat tertawa-tawa, akan tetapi segera dia harus mencurahkan perhatiannya karena sekali ini dia menghadapi si jari maut, seorang yang amat liai, sama sekali tidak boleh dibandingkan dengan semua lawannya yang tadi. Maka dia pun mengelak, menangkis dan balas menyerang dengan hebatnya. Sementara itu, ketika para tamu mendengar bahwa kakek itu adalah Sam Oke atau bekas Koks Unepal yang hendak mencelakai Pangeran Mahkota, mereka menjadi marah. Tangkap musuh negara. Bunuh penjahat itu. Bukan hanya orang-orang Kang Ong, juga sekarang Soe Kian telah mengerahkan pasukannya untuk mengepung dan mulai bergerak, sedangkan para anak buah pulau Kim Chao Ato juga digerakkan oleh Ooyan Hui yang merasa terkejut bukan main mendengar bahwa kakek itu adalah orang ketiga dari Im Kan Ning Go Oke. Dan pada saat itu munculah berturut-turut empat orang yang amat mengejutkan semua orang. Mereka itu bukan lain adalah Toa Oke Suloti, kakek yang bermuka Golila, Ji Oke Kui Bin Nyo Nyo, nenek yang berkedok tengkorak, Su Oke Siao Siam Chu, Hwa Sio Cebol dan Ngo Oke Toat Beng Sian Su, Tosu yang tingginya 2,5 meter lebih itu. Kini lengkaplah sudah Im Kan Ning Go Oke muncul di situ setelah Tek Hoat tadi membuka kedok Sam Oke. Melihat ini, para tamu, tentu saja mereka yang mempunyai kepandayan, telah menerjang ke depan, membantu para pasukan pengawal dan para anak buah pulau Kim Chao Ato, mengeroyo 5 orang datuk kaum sesat itu. Akan tetapi, 5 datuk itu bukanlah orang-orang sembelarangan sehingga dalam waktu singkat saja sudah banyak prajurit pengawal, anak buah Kim Chao Ato dan orang-orang Keng O yang roboh terjungkal. Hanya Wan Tek Hoat dan So Kian, dibantu oleh para prajurit pengawal, yang masih terus melawan. Tek Hoat masih bertanding dengan amat hebatnya melawan Sam Oke, keduanya tidak mau mengalah dan mengeluarkan seluruh kepandayan mereka sehingga bayangan mereka seolah-olah telah menjadi satu. Namun setelah J.O.K. membiarkan ketiga orang saudaranya menghadapi pengeroyokan para pengawal dan dia sendiri membantu Sam Oke, Tek Hoat menjadi terdesak hebat. Memang hebat sekali sepak terjang Tek Hoat. Biarpun dia menghadapi orang kedua dan ketiga dari Imkan Gero Oke, dia masih mampu melindungi dirinya, bahkan membalas dengan tamparan-tamparannya yang amat dasyat. Akan tetapi ketika Ato Aoke maju pula dengan pukulan yang mendatangkan angin yang amat kuatnya, Tek Hoat menjadi repot sekali dan akhirnya sebuah pukulan yang amat keras dari tangan kiri Sam Oke mengenai punggungnya. Uga! Tek Hoat muntahkan darah segar, akan tetapi dia masih sigap dan cepat melompat ke belakang, kemudian mengamuk lagi tanpa mempedulikan keadaan dirinya yang telah terluka di sebelah dalam olehan taman telapak tangan Sam Oke tadi. Kegagahannya ini membuat para lawannya menjadi kagum juga. Jari Maut, jangan khawatir, kami datang membantumu tiba-tiba terdengar suara halus namun mendatangkan getaran amat kuatnya, dan nampaklah berkelebatnya bayangan dua orang ke tempat itu. Wantek Hoat girang sekali! Naga sakti gulun pasir! Bagus yang kau datang! Dan ceng-ceng! Bagus, kau bantulah saudaramu yang sudah kepayahan ini! Yang datang itu adalah seorang laki-laki yang perkasa yang buntung lengan kirinya, berusia kurang lebih 45 tahun, berpakaian sederhana dan memiliki sepasang metu yang mencorong seperti mat senaga, bersama seorang wanita cantik sekali biarpun usianya sudah hampir 40 tahun, dan masih lincah sekali. Mereka ini adalah sinaga sakti gulun pasir Kau Kocu dan istri yang menjadi penghuni istana gulun pasir, ayah bunda dari jenderal muda Kau Chin Leong yang gagah perkasa itu. Huh, baru dikeroyok oleh lima siluman kecil itu saja engkau sudah kerepotan, tek hoat nyonya itu mengejek pengemis yang sedang repot didesak tiga orang lawannya itu. Dan engkau kini telah menjadi jembel, ganti saja julukanmu menjadi jembel maut. Hai hai hai. Wah, engkau masih cerwet seperti dulu juga, ceng-ceng. Bantu sajalah, mengapa cerwet tek hoat mencela? Memang dua orang ini sejak dulu suka ribut saja kalau jumpa, sungguhpun di dalam hati mereka terdapat kasih sayang yang besar karena mereka itu adalah saudara seayah berlainan ibu, bernasib sama pula karena mereka dilahirkan sebagai anak-anak haram, Ibu mereka telah menjadi korban perkosaan ayah mereka. Bahkan pada waktu muda, keduanya hampir saling jatuh cinta ketika mereka belum mengetahui bahwa mereka itu sesungguhnya seayah. Ceng-ceng masih mengejek, akan tetapi sambil mengejek dia sudah menerjang Ji Okei, sedangkan suaminya, si naga gulun pasir yang pendiam, telah menerjang Toa Okei. Sekali terjang saja, Toa Okei yang mencoba menangkis itu telah terjengkang. Bukan main kagetnya hati Imkan Girl Okei ketika melihat munculnya pria berlengan satu yang amat sakti ini. Mereka mengenal siapa adanya naga sakti gulun pasir bersama istrinya, maka mereka kini tahu bahwa kini keadaan menjadi berbalik dan mereka terancam bahaya. Maka, setelah melawan beberapa lamanya dan mereka terdesak hebat, Sem Okei yang merupakan otak mereka biarpun dia itu orang ketiga, bersuit nyaring dan lima orang itu lalu berlompatan jauh dan melarikan diri. Tek hoat terhuyung-huyung dan terguling, pingsan. Pukulan yang tadi diterimanya dari Sem Okei amat hebat. Melihat ini ceng-ceng cepat menubruk kemudian memeriksanya. Suaminya juga mendekati dan tidak mengejar lima orang datuk susat itu yang segera melarikan diri ke perahu mereka dan cepat berlayar pergi meninggalkan pulau yang kini terlalu berbahaya bagi mereka itu. Bagaimana diakau kocu, si naga sakti bertanya kepada istrinya sambil turut memeriksa. Agaknya dia mengalami luka di dalam tubuhnya. Lihat ini punggungnya, kata Wan Ceng. Punggung yang telah dibuka bajunya itu nampak kebiruan. Kau kocu kemudian menempelkan telapak tangannya untuk mengobati tek hoat. Sementara itu, pangeran mahkota yang sejak tadi tenang-tenang saja menonton pertempuran, kini menghampiri dengan wajah girang. Wah, untung ada paman kau dan bibi yang datang katanya. Melihat pangeran yang mereka kenal baik ini, kau kocu dan Wan Ceng menjura dan kau kocu lantas melanjutkan pengobatannya. Sementara itu, Wan Ceng bercerita kepada pangeran. Kami bertemu dengan Chin Leong. Dia masih sibuk setelah membuat pembersihan di barat dan dia mengatakan bahwa paduka berada dalam bahaya, dan dia minta kepada kami untuk menyusul ke pulau Kim Chow Atu ini. Kami terlambat, akan tetapi untung ada saudara hamba si jari maut ini yang menghadapi Imkan Gerooke yang berbahaya. Hem, jadi paman pengemis itu adalah saudara bibi, ya? Dan dia itu si jari maut? Pantas demikian lihainya. Dia pernah menyelamatkan aku dari para perampok pula. Ah, tidak ku sangka bahwa dialah orangnya, pantas menci Shanti Dewi Pingsan seketika setelah tadi melihatnya. Shanti Dewi? Di mana dia sekarang tanya Wan Ceng dengan girang. Memang dia sudah mendengar bahwa Shanti Dewi berada di pulau itu, maka dia bersama suaminya yang menyusul seng pangeran itu sekalian hendak menjenguk putri butan itu yang menjadi saudara angkatnya. Dia tadi pingsan ketika melihat si jari maut dan digotong ke dalam leong Toa Nio. Mendengar ini, Wan Ceng lalu bangkit berdiri dan setelah melihat bahwa Tek Hoat tidak berbahaya keadaannya, dia lalu lari memasuki gedung untuk mencari Shanti Dewi. Ternyata Shanti Dewi telah mengalami kejutan yang menggoncangkan batinnya. Melihat munculnya Tek Hoat dalam keadaan seperti jembel, dia terkejut, terheran, dan terharus sehingga dia jatuh pingsan. Melihat Ceng Ceng memasuki kamar itu, Awu Yan Hui mengerutkan alisnya. Akan tetapi Ceng Ceng berkata dengan suara berwibawa. Minggirlah, biarku periksa nci Shanti. Akan tetapi Awu Yan Hui masih memandang dengan curiga. Aku adalah Chandra Dewi, saudara angkatnya, Ceng Ceng memperkenalkan diri. Mendengar ini, barulah Awu Yan Hui bangkit. Kiranya inilah dia orangnya yang sering dibicarakan Shanti Dewi, wanita yang bernama Wan Ceng atau Chandra Dewi, istri dari pendekar naga sakti dari gun pasir itu. Ceng Ceng kemudian memeriksa keadaan Shanti Dewi. Tahulah dia bahwa saudara angkatnya itu mengalami pukulan batin yang menggoncangkan jantungnya dan perlu beristirahat. Dia tidak berbahaya akan tetapi perlu beristirahat, biarlah saya menjaganya di sini, katanya lagi kepada Awu Yan Hui. Awu Yan Hui mengangguk, lalu dia keluar. Sebagai nyonya rumah, tentu saja dia harus mengatur keadaan di luar yang tadi menjadi kacau oleh Im Kan Ning Go Oke. Di ruangan itu dia melihat pangeran bersama naga sakti gun pasir berlutut di dekat tubuh si jari maut yang masih pingsan, sedangkan So Chiang Kun repot mengurus anak buahnya yang luka-luka. Awu Yan Hui lalu mengepalai anak buahnya untuk membersihkan tempat, mengangkuti yang luka ke belakang dan mempersilahkan para tamu untuk duduk kembali dan memerintahkan para pembantunya menyuguhkan minuman baru. Sementara itu, Tek Hoat siuman dari pingsannya. Begitu membuka mata, dia segera bangkit duduk. Melihat di situ terdapat kau kok cu dan pangeran, pandang matanya liar mencari-cari ke kanan kiri. Mana dia? Kemana dia? Engkau mencari siapa kau kok cu bertanya karena ketika pendekar ini tadi datang bersama istrinya, dia tidak melihat Shanti Dewi. Akan tetapi pangeran Tian Leong mengerti. Setelah dia mendengar bahwa pendekar yang seperti pengemis ini ternyata si jari maut wan tek hoat, maka taulah dia mengapa Shanti Dewi pingsan ketika melihatnya. Dia tahu bahwa inilah pria yang diceritakan oleh Shanti Dewi kepadanya, satu-satunya pria di dunia yang pernah dicinta dan masih dicinta oleh Seng Puteri itu. Maka pangeran pun tersenyum. Paman, engkau mencari Shanti Dewi? Dia berada di dalam gedung, engkau susulah dia ke sana, dan dia menuding ke arah gedung. Akan tetapi, keadaanmu seperti ini, Paman. Sebaiknya kalau engkau berganti pakaian lebih dahulu, tidak baik engkau bertemu dengannya dalam pakaian seperti ini. Wan tek hoat bangkit berdiri dan menggelengkan kepalanya, memandang kepada pangeran itu dengan sinar mata berterima kasih. Biarlah, pangeran. Biarlah hamba menemuinya seperti ini, biar dia melihat keadaan hamba yang sebenarnya, setelah berkata demikian, dia pun berjalan cepat memasuki gedung. Melihat itu, kau kok cu menggeleng kepala dan berkata, tidak langsung ditujukan kepada Seng Pangeran, seperti bicara kepada diri sendiri, sungguh dia itu menyiksa diri sendiri sampai sedemikian rupa. Akan tetapi dia tidak menderita seorang diri, juga Enci Shanti Dewi menderita batin hebat sekali karena dia. Cinta asmara antara dua orang itu memang sungguh amat luar biasa sekali, kata Seng Pangeran. Pendekar berlengan satu itu memandang kepada Seng Pangeran dan tersenyum, sinar matanya yang mencorong itu menatap kagum. Pangeran ini masih begini muda, akan tetapi nampaknya memiliki kebijaksanaan yang besar dan pandangannya mendalam sekali. Jadi paduka telah mengetahui apa yang terjadi di antara mereka berdua? Pangeran itu mengangguk. Enci Shanti telah bercerita kepadaku dan karena si jari maut itulah, maka sampai sekarang Enci Shanti tidak mau menyerahkan hatinya kepada pria lain sehingga tadi terpaksa aku turun tangan untuk membantunya. Dengan singkat Seng Pangeran lalu bercerita tentang sayang bara menangkap Seng Dewi tadi dan dia maju untuk membantu Seng Dewi keluar dari pulau itu tanpa harus menyinggung perasaan Ooyan Hui yang telah menanam banyak sekali budi terhadap Shanti Dewi. Mendengar penuturan pangeran itu, Kau Kok Chu menarik napas panjang. Ia termenung sebentar, kemudian berkata lirih. Mereka itu saling mencinta dan patut dipuji kesetiaan mereka. Mudah-mudahan saja pertemuan sekali ini akan membuat mereka bersatu dan takkan terpisah kembali. Mereka berhenti bicara ketika Ooyan Hui datang menghampiri. Wanita ini menjura kepada Kau Kok Chu dan berkata, Harap maafkan bahwa baru kini saya mengetahui bahwa Tai Hiap adalah naga sakti gulun pasir yang namanya amat terkenal itu. Dan saya mengaturkan terima kasih atas bantuan Tai Hiap dan istri Tai Hiap yang telah mengusir Imkan Gero Oke yang datang mengacau di sini. Adik saya, Shanti Dewi sudah banyak bercerita tentang keluarga Tai Hiap, terutama tentang istri Tai Hiap. Melihat sikap yang ramah ini, Kau Kok Chu balas menjura dan berkata, Memang, Enci Shanti Dewi adalah kakak angkat dari istri saya. Mereka lalu dipersilakan duduk di tempat kehormatan dan pesta yang tadi terganggu itu dilanjutkan, Biarpun kini para tamu saling bicara sendiri, membicarakan peristiwa yang baru terjadi. Kemunculan Imkan Gero Oke itu saja telah mengejutkan dan mengherankan semua orang karena sebagian besar dari mereka baru sekali itu berkesempatan melihat datuk-datuk kaum susat yang namanya sudah sering mereka dengar itu. Apalagi kemudian muncul Naga Sakti Gulun Pasir yang namanya seperti Dongeng, sebagai penghuni istana Gulun Pasir yang tidak kalah terkenalnya dengan nama-nama seperti Istana Pulau Es. Dan menyaksikan betapa Naga Sakti Gulun Pasir bersama istrinya tadi menghadapi Imkan Gero Oke, bersama si jari maut yang juga telah mereka dengar namanya, membuat para tokoh Keng Owo itu kagum bukan main. Tak mereka sangka bahwa di Pulau Kim Chow Ato itu mereka akan menyaksikan perkelahian tingkat atas yang demikian hebatnya. Sementara itu, dengan jantung berdebar dan kedua kaki gemetar, Teg Hoat memasuki ruangan di mana Shanti Dewi masih rebah ditunggu oleh Wan Cheng. Dia ingin berjumpa dengan Shanti Dewi, sebentar saja, untuk minta ampun atas semua kesalahan dan dosanya. Dia tak ingin mengganggu Shanti Dewi, ingin membiarkan wanita itu bahagia bersama pangeran, bahkan tadinya dia sudah hendak meninggalkan tempat itu tanpa diketahui seorang pun. Akan tetapi, melihat Shanti Dewi terancam bahaya, tentu saja tak mungkin mendiamkan begitu saja dan ketika dia muncul dan melihat wanita itu roboh pingsan, hatinya seperti diremas-remas rasanya. Kini tak mungkin dia pergi tanpa menengok dulu bagaimana keadaan wanita itu, dan minta ampun. Kalau Shanti Dewi sudah mengampuni, barulah dia akan hidup dengan hati bebas daripada penyesalan. Pengampunan dari Shanti Dewi akan merupakan dorongan hidup baru baginya, dan kebahagiaan Shanti Dewi, biarpun di samping pria lain, akan membuat dia rela untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan bebas dan dia tentu akan merasa seperti hidup kembali, tidak seperti sekarang seolah-olah terbelenggu oleh rasa penyesalan dan kedukaan. Shanti dia memanggil lirih ketika melihat wanita itu masih rebah telentang di atas pembaringan dengan muka pucat dan tidak bergerak seperti telah mati, sedangkan Cheng Cheng duduk di atas bangku dekat pembaringan. SSTT Dewan Cheng menengok dan menyentuh bibirnya. Biarkan dia beristirahat, dia mengalami guncangan batin yang cukup parah. Shanti Tek Hoat mengeluh dan dia pun lalu menjatuhkan diri berlutut di dekat pembaringan, menatap wajah itu dengan penuh kerinduan, penuh keharuan dan penuh penyesalan mengapa dia sampai menyiksa hati seorang darah seperti ini. Dua titik air mata membasahi bulu matanya dan melihat ini, Wan Cheng menjadi terharu. Dipegangnya tangan saudara tirinya itu. Tek Hoat, mengapa engkau sampai menjadi begini? Bukankah dahulu engkau dan Shanti Dewi berada di butan, engkau malah menjadi panglima dan kalian akan kawin? Tek Hoat menggileng kepala dan menarik napas panjang. Cheng Cheng, aku memang bodoh, aku seorang laki-laki yang tidak berharga sama sekali, apalagi untuk menjadi suaminya, bahkan mendekatinya pun aku terlalu kotor. Akan tetapi, aku tak mungkin kuat untuk hidup lebih lama lagi sebelum mendapat pengampunannya, maka aku datang untuk minta ampun kepadanya. Wan Cheng menatap wajah pengemis itu dan tak dapat menahan runtuhnya air matanya. Dia merasa kasihan sekali kepada saudaranya ini. Tek Hoat, Tek Hoat, mengapa engkau menyiksa hatimu sampai begini? Kenapa engkau begini sengsara? Saudaraku dia memegang lengan yang tegap kuat itu. Tek Hoat menunduk. Entahlah, mungkin darah yang jahat dari ayah kita lebih banyak mengalir dalam tubuhku. Biarlah, Cheng Cheng, biarlah aku yang menanggung semua dosa ayah kita, ku doakan saja agar engkau berbahagia, biarlah aku seorang yang menanggungnya. Tek Hoat Wan Cheng sejenak merangkul pundak itu, kemudian dia bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, sebaiknya membiarkan dua orang itu bertemu dan bicara berdua saja, setelah Shanti Dewi sadar. Tetapi Tek Hoat tidak bangkit dari berlututnya. Dia mengambil keputusan untuk terus berlutut sampai menerima pengampunan dari mulut Shanti Dewi. Dia memperhatikan pernapasan Shanti Dewi dan merasa lega bahwa keadaan wanita itu memang tidak lagi mengkhawatirkan, dan agaknya Shanti Dewi dalam keadaan tidur. Satu jam lebih Tek Hoat berlutut di depan pembaringan dan akhirnya Shanti Dewi mulai bergerak, membuka matu dan mulutnya berbisik, Tek Hoat, Tek Hoat. Tek Hoat merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk. Shanti Dewi memanggil-manggil dia, Aku, aku di sini, katanya dengan suara gemetar dan muka menunduk, tidak berani memandang wanita itu. Shanti Dewi bangkit duduk, matanya terbelalak dan ketika dia melihat pengemis yang berlutut di depan pembaringan itu, dia mengeluh, Tek Hoat isaknya membuat dia sesengguhkan dan tak kuasa mengeluarkan suara lagi. Setiap dia memandang keadaan pria itu, dia mengguguk menangis, menutupi muka dengan kedua tangannya dan air matanya mengalir turun melalui celah-celah jari-jari tangannya. Shanti Shanti Dewi, ampunkanlah aku, aku datang hanya untuk minta ampun kepadamu, kau ampunkanlah aku, Shanti, agar aku dapat melanjutkan hidup ini. Tek Hoat Sejak tadi Shanti Dewi hanya mampu menyebut nama ini, nama yang sudah terlalu sering disebutnya dalam mimpi, bahkan yang selalu bergema di dalam hatinya semenjak dahulu sampai sekarang. Shanti, aku tidak ingin mengganggumu, sungguh mati, biar aku dikutuk Tuhan jika aku berniat buruk kepadamu, tidak, lebih baik aku mati daripada mengganggumu, Shanti. Aku tadinya sudah hendak pergi diam-diam, tapi, tapi Imkan Gerouoke muncul dan kau terancam, Sekarang, kau katakanlah bahwa engkau sudah mengampuniku, biar ku cium ujung sepatumu, Shanti, kau ampunkanlah aku, biarkan aku berani untuk melanjutkan hidup yang tak berapa lama lagi ini. Tek Hoat, Duhai, Tek Hoat, mengapa engkau sampai menjadi begini? Shanti Dewi berkata, terengah-engah dan terseduh-seduh, dan kini tangan dengan jari-jari halus itu merabah kepala Tek Hoat, merabah muka yang penuh merwok itu, merabah baju yang penuh tambalan, jari-jari tangan yang gemetar. Mengapa, mengapa engkau menjadi begini? Sudah sepatutnya aku menerima hukuman, Shanti, memang sudah sepatutnya aku manusia rendah ini hidup dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Tapi aku belum merasa puas kalau belum mendapat ampun darimu, Shanti, kau ampunkanlah aku, kau ampunkanlah aku, dan pria itu lalu menunduk, hendak mencium ujung sepatu Shanti Dewi. Tek Hoat, jangan dan kini Shanti Dewi juga merosot turun dari atas pembaringan, ikut berlutut di depan Tek Hoat dan merangkulnya. Tek Hoat terkejut. Dia mundur dan terbelalak. Jangan begitu, Shanti. Janganlah kau mengotorkan dirimu. Sungguh, aku tak ingin mengganggumu. Engkau, engkau sudah sepatutnya, sungguh pantas menjadi istrinya pangeran mahkota, dan kelak, kelak menjadi permaisuri. Wahai Shanti Dewi, sungguh mati aku ikut merasa amat bahagia melihat kebahagiaanmu. Kini Shanti Dewi yang memandang dengan matlah terbelalak. Apa katamu? Engkau, engkau akan merasa girang kalau aku menjadi istri orang lain? Kau, kau rela? Tentu saja, Shanti Dewi. Aku merelakan semuanya, apapun, bahkan nyawaku, demi kebahagiaanmu. Kalau begitu, engkau, engkau sudah tidak cinta lagi kepadaku? Eh, mengapa engkau bertanya demikian? Shanti Dewi, aku, cintaku, ah, orang macam aku ini mana ada harganya bicara tentang cinta? Kau ampunkan aku, Shanti. Tidak. Kalau engkau merelakan aku menjadi istri orang lain, sampai matipun aku tidak akan mengampunimu. Tekhoat. Tekhoat. Sampai usia kita sudah tua begini, apakah engkau masih belum dewasa? Bertahun-tahun aku menantimu di sini, sampai hampir mati rasanya aku menantimu, dan kini, begitu engkau muncul, engkau hanya mau menyatakan bahwa engkau rela kalau aku menjadi istri orang lain. Ya Tuhan, tidak akan ada hentinya kah engkau merusak, menghancurkan hati dan perasaanku. Tekhoat Shanti Dewi lalu menangis lagi sesenggukan. Tekhoat yang masih berlutut itu memandang bengong bagi orang kehilangan ingatan, atau seperti orang yang teramat tolol. Semua ucapan dan sikap Shanti Dewi sungguh tak pernah terbayangkan olehnya sehingga dia terkejut dan kesima. Akhirnya dia dapat juga berkata-kata, karena dia harus mengatakan sesuatu melihat Shanti Dewi menangis mengguguk seperti itu. Tetapi, tetapi, Shanti, aku melihat sendiri, mendengar sendiri betapa engkau telah memilih pangeran mahkota menjadi jodohmu, malah aku bersyukur. Tekhoat tidak melanjutkan kata-katanya karena Shanti Dewi sudah menurunkan kedua tangannya, dan melalui air matanya memandang kepadanya seperti orang merasa penasaran dan marah. Tentu saja engkau tak tahu. Yang kau ketahui hanya dirimu sendiri saja, kesusahanmu sendiri saja. Pangeran sengaja melakukan itu untuk menolongku, mengerti kah engkau. Aku tidak mungkin dapat menjadi istri orang lain dan sudah kukatakan ini kepada pangeran yang menjadi sahabatku terbaik, maka dialah yang akan membantuku keluar dari sini tanpa menyinggung perasaan Enci Olian Hui. Akah, masih perlukah aku menjelaskan semuanya lagi? Tidak cukupkah kalau aku katakan bahwa aku tidak dapat menikah dengan orang lain kecuali dengan engkau? Bahwa hanya engkau lah satu-satunya pria yang pernah kucinta, yang masih kucinta, dan yang selamanya akan kucinta. Atau haruskah aku bersumpah kepadamu? Dua matah, tek hoat menjadi basah dan air matanya menggelinding turun Sabtu-Satu. Dia bangkit berdiri, memandang wanita itu, sinar harapan baru muncul dalam pandang matanya. Shanti. Shanti Dewi, B, benarkah itu? Benarkah itu? Bodoh. Engkau laki-laki canggung yang bodoh. Ah, betapa gemas hatiku. Mari, mari ku buktikan. Kini Shanti Dewi bangkit berdiri dan menyambar tangan kiri tek hoat, digandengnya tangan kiri pria itu dengan tangan kanannya, lalu diseretnya tek hoat keluar sehingga keduanya setengah berlari menuju keruangan itu. Di situ nampak Ooyan Hui dan pangeran Kian Leong sedang bercakap-cakap dengan Cheng Cheng dan Kau Kocu, sedangkan para tamu sedang bercakap-cakap sendiri dengan asiknya. Ketika Shanti Dewi muncul menggandeng tangan pengemis itu, semua orang menengok dan hanya pangeran, Cheng Cheng dan Kau Kocu sajalah yang memandang dengan muka berseri karena tiga orang ini mengerti apa artinya itu. Ooyan Hui juga sudah dapat menduga, akan tetapi alisnya berkerut karena dia amat mengharapkan Shanti Dewi menjadi istri pangeran mahkota Kian Leong. Para tamu terbelalak kaget dan terheran-heran, apalagi ketika Shanti Dewi yang mukanya masih basah air metu itu kini berkata dengan suara lantang sekali. Cui yang mulia, saya hendak membuat pengumuman, harap Cui sekalian menjadi saksi bahwa saya telah memilih dan menetapkan jodoh saya, yaitu antek hoat yang saya gandeng ini. Meta para tamu itu makin lebar terbelalak dan memandang tidak percaya. Shanti Dewi, wanita cantik seperti bidadari itu memilih pengemis ini menjadi jodohnya. Akan tetapi, terdengarlah tepuk tangan dan ternyata yang bertepuk tangan itu adalah Wan Cheng dan pangeran Kian Leong sendiri. Dan ketika para tamu melihat siapa yang bertepuk tangan, mereka pun beramai-ramai bertepuk tangan, sungguh pun di dalam hati mereka itu terdapat rasa penasaran sekali. Mereka tidak tahu akan riwayat percintaan antara kedua orang itu, dan yang mereka ketahui sekarang hanya bahwa Shanti Dewi adalah seorang wanita secantik bidadari sedangkan pria itu adalah seorang laki-laki yang nampak jauh lebih tua dan seperti jembel pula. Tentu saja mereka merasa penasaran. Sementara itu, melihat betapa Seng pangeran sendiri menyambut pengumuman ini dengan tepuk tangan dan wajah berseri gembira, Aung Yan Hui merasa terheran-heran. Akan tetapi pada saat itu pangeran Kian Leong mendekatinya dan berkata, Aung To'an Yeo sendiri tentu sudah tahu akan riwayat mereka, maka sekarang mereka telah saling bertemu, alangkah baiknya kalau peresmian perjodohan mereka dilaksanakan di sini juga, dengan disaksikan oleh para tamu. Aung Yan Hui memandang dengan muka agak pucat. Akan tetapi, tapi, bukankah pangeran? S-S-S-T-T-T, Aung To'an Yeo. Enci Shanti Dewi pantas menjadi bibiku, sekarang bertemu dengan Taman Wantek Hoat yang sejak dahulu dicintainya, hanya untuk menghilangkan rasa tidak enak dan malu saja setelah dia menolak semua calon, kemudian dengan suara mendesak pangeran itu minta kepada Aung Yan Hui agar usulnya itu diumumkan. Aung Yan Hui merasa lemas, akan tetapi tidak berani menentang. Dia menarik napas panjang dan bangkit dengan tubuh lesu, lalu berkata dengan suara lantang, Cui yang mulia, Cui telah melihat sendiri bahwa Adi Shanti Dewi telah memilih jodohnya. Maka, selagi Cui masih berada di sini, kami akan meresmikan perjodohan mereka pada besok pagi. Silakan Cui beristirahat di dalam pondok tamu sementara kami akan membuat persiapan untuk pesta besok pagi. Para tamu menyambut dengan gembira dan mereka kembali saling bicara sehingga suasana menjadi bising. Ceng-ceng menggandeng tangan Tek Hoat sambil berkata, Hayo kau ikut aku. Calon pengantin masa seperti ini. Engkau harus cukur dan mandi tujuh kali, juga berganti pakaian, tiba-tiba nyonya ini menjadi bingung. Wah, pakaian yang mana? Dia menoleh kepada suaminya. Dalam perjalanan itu, suaminya ada membawa pakaian pengganti, tetapi pakaian biasa dan tentu saja kurang pantas kalau dipakai pengantin. Pangeran Tian Leong tersenyum lebar. Jangan khawatir, bibi. Kebetulan bentuk tubuh paman Wan Tek Hoat hampir sama dengan tubuhku, dan aku ada membawa beberapa potong pakaian yang akan cukup pantas kalau dipakai olehnya. Wan Cheng tersenyum girang. Sungguh paduka selalu bisa mendapatkan akal dan jalan keluar, terima kasih. Memang ada hubungan yang akrab antara Pangeran Mahkota dengan suami istri pendekar itu karena putra mereka, yaitu Kau Chin Leong, merupakan seorang sahabat yang baik sekali dari Pangeran Tian Leong. Bahkan Seng Pangeran ini pernah pula mengunjungi Istana Gulun Pasir, bersama sahabatnya yang sekarang menjadi seorang jenderal muda itu. Shanti Dewi hanya tersenyum menyaksikan Tek Hoat ditarik-tarik oleh Wan Cheng ke dalam gedung, dan dia sendiri lalu mendekati Ou Yan Hui dan memegang tangan Enci atau juga Gulunya itu. Dia dapat melihat wajah yang muram dari Ou Yan Hui, maka dia berbisik, maafkan aku, Enci Hui. Engkau tahu, dia itu tunanganku dan dialah satu-satunya pria yang ku cinta. Kami akan kembali ke butan, ayah telah tua sekali dan terlalu lama aku meninggalkan keluargaku di sana. Ou Yan Hui memandang wajah adik atau juga muridnya ini. Melihat wajah cantik itu memandang padanya dengan penuh permohonan dan penyesalan, dia merasa terharu juga. Dia amat sayang kepada Shanti Dewi, seperti adiknya atau seperti anaknya sendiri maka dirangkulnya Shanti Dewi. Mereka berpelukan dan tidak mengeluarkan suara, akan tetapi pada metu Ou Yan Hui yang biasanya amat tabah dan berhati dingin itu nampak air metu berlinang. Kemudian mereka pun memasuki gedung untuk membuat persiapan. Pesta pernikahan itu dilakukan secara sederhana sekali, apalagi hanya dihadiri dan disaksikan oleh para tamu kurang lebih 200 orang banyaknya, yaitu mereka yang tadinya datang ke pulau itu untuk menghadiri pesta perayaan ulang tahun Shanti Dewi. Memang tadinya Ou Yan Hui mengusulkan untuk mengundur hari pernikahan agar dia dapat mengirim undangan sebanyaknya, akan tetapi Teg Hoat dan Shanti Dewi tidak setuju. Biarlah perjodohan mereka disahkan secara sederhana, sudah disaksikan oleh pangeran Tian Leong dan pihak keluarga diwakili oleh Wan Cheng dan suaminya. Kami akan kembali ke butan dan disanalah nanti diadakan pesta yang meriah, kata Shanti Dewi. Biarpun acara pernikahan itu amat sederhana, namun cukup meriah karena di situ hadir pula Seng Pangeran. Ou Yan Hui menangis terseduh-seduh, hal yang amat luar biasa baginya, ketika sepasang pengantin itu memberi hormat kepadanya. Juga Wan Cheng menangis dan merangkul kakak dirinya dengan hati terharu, lalu mencium Shanti Dewi yang masih terhitung kakak angkatnya pula. Suasana menjadi mengharukan sekali, namun pangeran Tian Leong lalu maju memberi selamat kepada sepasang mempelai dengan mengangkat cawan arak sehingga semua tamu juga mengangkat cawan arak dan suasana menjadi gembira kembali. Setelah Tek Hoat dicukur, membersihkan diri dan berganti pakaian pangeran yang indah, berubahlah jembel yang terlantar itu menjadi seorang laki-laki yang amat gagah dan tampan, yang wajahnya berseri-seri dan sepasang matanya mencorong tajam. Betapapun juga, dia adalah seorang pria yang usianya sudah mendekati 40 tahun dan kelihatan juga setengah tua. Sebaliknya, Shanti Dewi biarpun usianya juga sepantar dia, namun masih nampak seperti seorang darah berusia 20 tahun saja. Pertemuan dua hati dan dua badan yang saling mencinta ini tentu saja terasa nikmat di hati dan kebahagiaan yang amat mendalam membuat mereka merasa terharu. Tiada habisnya mereka bercakap-cakap menceritakan semua pengalaman mereka semenjak mereka saling berpisah, dan di dalam penuturan ini terungkaplah semua peristiwa dan kesalah pengertian di antara mereka, juga terungkaplah bukti-bukti betapa mereka itu sesungguhnya saling mencinta, dan akhir dari semua itu membuat mereka merasa saling dekat, dan di dalam hati mereka bersumpah untuk tidak saling berpisah lagi selama-lamanya. Mereka merasa berbahagia sekali. Benarkah mereka berbahagia? Apakah bahagia itu? Bagaimanakah kita dapat berbahagia? Kebahagiaan. Sebuah kata ini kiranya dikenal oleh setiap orang manusia di dunia ini, dikenal dan dirindukan, dicari dan dikejar-kejar selama kita hidup. Betapa kita semua, masing-masing dari kita, selalu mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kata kebahagiaan sudah menjadi kabur, bahkan seringkali, hampir selalu malah, tempatnya diduduki oleh sesuatu yang sesungguhnya bukan lain adalah kesenangan atau kekuasan belaka. Kalau kita memperoleh sesuatu yang kita harap-harapkan, maka kita mengira bahwa kita berbahagia. Benarkah itu? Ataukah yang terasanya mandi hati itu hanyalah kesenangan yang timbul karena kepuasan belaka, karena terpenuhinya sesuatu yang kita harap-harapkan, atau inginkan. Dan kepuasan hanya merupakan wajah yang lain dari kekecewaan belaka. Kepuasan hanya selewat, dan sebentar kemudian rasa nikmat dan nyaman karena kepuasan ini pun akan lewat dan lenyap, mungkin terganti oleh kekecewaan yang selalu bergandeng tangan dengan kebalikannya itu. Kepuasan dan kekecewaan, seperti juga kesenangan dan kesusahan saling isi-mengisi, saling bergandeng tangan dan selalu bergandengan karena memang merupakan si kembar yang mungkin berbeda rupa. Di mana ada kepuasan, tentu ada kekecewaan. Di mana ada kesenangan, tentu ada kesusahan. Orang yang mengejar kesenangan, tak dapat tidak akan berselah dengan kesusahan. Siapa mengejar kepuasan, tak dapat tidak akan bertemu dengan kekecewaan. Kebahagiaan berada di atas, jauh di atas jangkauan atau pengaruh senang dan susah, puas dan kecewa. Kebahagiaan tak mungkin dijangkau atau dikejar, kebahagiaan tak mungkin digambarkan. Senang dan susah adalah permainan pikiran, terikat oleh waktu dan bersumber kepada si aku. Si aku ini sudah tentu terombang ambing antara senang dan susah karena si aku itu selalu penuh dengan keinginan dan sudah barang tentu tidak mungkin segala keinginan yang tiada habisnya itu selalu terpenuhi, maka terjadilah puas dan kecewa. Bahkan jika keinginan telah terpenuhi sekalipun akan menimbulkan hal-hal lain. Yaitu menimbulkan kekhawatiran kalau-kalau kita kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki itu, kemudian menimbulkan pengikatan diri kepada sesuatu yang menyenangkan itu sehingga kalau kita kehilangan, timbulah duka. Kebahagiaan tak mungkin dapat dimiliki, tidak dapat diperoleh dengan usaha dan daya upaya, tidak mungkin dapat ditimbun. Kebahagiaan tiada hubungannya dengan pikiran yang selalu mengejar kesenangan. Kebahagiaan tidak mungkin ada selama masih ada si aku yang ingin senang. Kebahagiaan baru ada di mana ada cinta kasih. Kita selalu penuh oleh si aku yang selalu mengejar kesenangan dan yang selalu hendak menjauhi kesusahan. Sedikit saja kita dijauhi kesenangan, kita lalu mengeluh dan merasa sengsara. Kebahagiaan bukan hal yang dapat dihayalkan. Dan kita selalu mencari-cari yang tidak ada sehingga mana mungkin kita menikmati yang ada? Mana mungkin kita dapat melihat keindahan sini kalau metu kita selalu mencari-cari dan memandang sana saja? Pernahkah kita menikmati kesehatan? Pernahkah dalam keadaan badan sehat kita pergi keluar kamar menghirup udara sejuk dan memandang awan berarak di angkasa? Tidak, kita selalu sibuk dengan sesuatu, pikiran selalu penuh dengan persoalan. Kita selalu ingin ini-ingin itu sehingga metu kita seperti buta terhadap segala keindahan yang terbentang luas di sekeliling kita. Pernahkah kita pada waktu subuh pergi berjalan-jalan, melihat suasana ketika matahari mulai timbul? Pernahkah di waktu sejak kita melihat suasana ketika matahari tenggelam, betapa indahnya angkasa? Dan juga pernahkah kita menerawang bintang-bintang di malam hari yang cerah? Tidak pernah. Pikiran kita, siang malam, sibuk mencari uang, mencari kesenangan, mencari ini dan itu, tanpa ada hentinya. Kita tidak pernah menikmati kesehatan, akan tetapi kita selalu mengeluh kalau tidak sehat. Kita tidak pernah merasakan keadaan yang berbahagia. Kita bahkan tidak sadar lagi di waktu kita sehat, tidak dapat merasakan betapa nikmatnya kesehatan, akan tetapi kita amat memperhatikan di waktu kita tidak sehat, mengeluh dan mengaduh. Dalam keadaan menderita sakit, kita selalu mengeluh dan membayangkan betapa akan bahagianya kalau kita sembuh, kalau kita sehat. Akan tetapi bagaimana jika kita sudah sehat? Pikiran penuh dengan keinginan lang dan ingin sehat tadi pun sudah terlupa, bahagia karena sehat pun sudah terlupa dan kita tidak lagi menikmati keadaan sehat itu. Demikianlah selalu. Pikiran menjauhkan kebahagiaan. Pikiran selalu mengeluh setiap saat, merasa tidak berbahagia, atau kalau tidak ada sesuatu yang dikeluhkan, pikiran mencari-cari sesuatu yang dianggap lebih menyenangkan, lebih enak. Tentu saja kita tidak pernah dapat menikmati bahagia kalau pikiran selalu mengejar kesenangan yang berada di masa depan. Bahagia adalah saat demi saat, bahagia adalah sekarang ini, tapi pikiran selalu penuh dengan kesenangan lalu, penuh dengan harapan-harapan dan keinginan-keinginan masa depan. Pernahkah Anda berdiri di dalam cahaya matahari pagi, di tempat terbuka yang cerah, yang berhawa hangat nyaman? Memandang ke sekeliling tanpa ada si aku yang ingin senang? Cobalah sekali-kali. Waspada membuat kita tidak mengeluh, tetapi bertindak tepat menghadapi segala hal yang terjadi. Pikiran atau si aku selalu membentuk ibadiri dan keluhan. Shanti Dewi dan Wantek Hoa tentu saja merasa senang karena idam-idaman hati mereka tercapai, kerinduan hati mereka terpenuhi. Tapi kehidupan bukan hanya sampai di situ saja. Hari-hari dan peristiwa-peristiwa, seribu satu macam, masih membentang luas di depan dan yang terpaksa harus mereka hadapi. Selama mereka terikat kepada kesenangan sudah pasti kebahagiaan karena pertemuan itu pun hanya akan menjadi suatu kesenangan sepintas lalu saja. Ahaha, mengapa kita tidak pernah mau membuka mati melihat kenyataan bahwa segala macam bentuk kesenangan itu selalu akan menimbulkan kebosanan? Dapatkah kita hidup tanpa harus menjadi hamba nafsu kita sendiri yang selalu mengejar-ngejar kesenangan? Dapatkah kita sendiri yang harus menyelidiki dan menjawab pertanyaan kita ini kepada diri sendiri, dengan penghayatan dalam kehidupan, bukan teori-teori usang? Setiap hal dapat saja merupakan berkah, tapi dapat juga menjadi kutukan, setiap hal yang menimpa kita bisa saja menjadi sesuatu yang menyenangkan atau dapat pula menyusahkan, tetapi penilaian itu hanyalah pekerjaan pikiran atau si aku. Kebahagiaan berada di atas dari semua itu, tak dapat terjangkau oleh pikiran, seperti juga cinta kasih. Beberapa hari kemudian, berangkatlah rombongan itu meninggalkan pulau Kim Chao Acheu. Mereka adalah si pengantin baru Wan Tek Hoat dan Shanti Dewi, Wan Cheng dan Kau Kocu, dan pangeran Kian Leong, dikawal So Chiang Kun dan sisa anak buahnya, karena banyak di antara mereka yang terpaksa ditinggalkan dalam perawatan karena luka-luka mereka. Sepasang pengantin itu diajak ke Kota Raja oleh Seng Pangeran, kemudian baru dari Kota Raja mereka akan melanjutkan perjalanan ke Butan dengan pengawalan khusus, dengan sepucuk surat dari Seng Pangeran sendiri untuk Raja Butan. Sedangkan Wan Cheng dan suaminya pergi ke Kota Raja, selain untuk mengawal Seng Pangeran, juga ingin bertemu dengan putera mereka yang tentu telah kembali dari tugas di Barat. Dan di dalam perjalanan inilah, di dalam kereta yang membawa mereka, Pangeran Kian Leong teringat akan janjinya kepada Bu Tai Hiap, yaitu pendekar Sakti Bu Seng Kim yang pernah menolongnya, maka dia pun lalu membicarakan hal itu kepada Sinaga Sakti dan istrinya. Suami istri itu mengerutkan alis mereka dan saling pandang. Bu Tai Hiap, siapakah dia itu Wan Cheng bertanya, bukan kepada Pangeran, melainkan kepada suaminya. Sinaga Sakti Gulun Pasir mengangguk. Aku belum pernah bertemu dengan dia, akan tetapi aku pernah mendengar namanya. Dia bernama Bu Seng Kim. Namanya pernah menggetarkan dunia sebelah barat dan kabarnya dia memang memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali. Dia memang hebat, kata Seng Pangeran. Aku melihat sendiri betapa dia dan istri-istrinya menghadapi si jangkung dan si pendek, dua orang dari Imkan Gerowoke itu. Bahkan pendekar Bu itu dikeroyok dua, dan mengalahkan dua lawan itu dengan mudah. Dia memang lihai sekali, Paman Kau. Kau kocu dan istrinya mengangguk-angguk. Kalau seorang diri dapat mengalahkan Suoke dan Ngawoke, berarti memang telah memiliki tingkat kepandayan yang tinggi. Akan tetapi Wan Cheng yang memperhatikan ucapan Pangeran itu, kini bertanya. Paduka katakan tadi istri-istrinya? Berapakah banyaknya istri-istrinya? Seng Pangeran tertawa. Dalam hal itu agaknya dia memang agak istimewa. Yang ikut bersama dia pada waktu itu ada tiga orang. Tiga orang istri, ikut bersama Wan Cheng terbelalak. Benar, dan ketiga orang istrinya itu pun rata-rata amat lihai. Dan anaknya itu, anak dari istri keberapakah tanya pula Wan Cheng. Kembali Seng Pangeran tertawa. Kecerewetan seorang wanita dalam hal-hal seperti itu tidak mengherankan dia. Aku tidak tahu, Bibi, dan kami tidak sempat bicara tentang hal itu. Akan tetapi pada waktu itu, putrinya juga ikut dan kulihat dia seorang gadis yang cantik dan memiliki sifat gagah seperti seorang pendekar wanita. Menurut Bu Tai Hiap, antara putrinya dan Chin Leong terdapat hubungan persahabatan yang akrab. Karena itulah maka dia ingin berjumpa dengan kalian untuk membicarakan pertalian jodoh antara mereka dan mereka minta kepadaku untuk dapat menjadi perantara. Hem, seakan-akan orang Sibu itu sudah memastikan bahwa kami tentu setujuan Cheng berkata tak senang. Istriku, urusan jodoh merupakan urusan dua orang yang bersangkutan. Kita orang-orang tua hanya berdiri di belakang dan mengamati saja agar segala hal terlaksana dengan baik dan benar, maka hal ini pun baru bisa dibicarakan kalau kita sudah bicara dengan anak kita. Bagi kita, tidak bisa menerima atau menolak sebelum mendengar suara Chin Leong. Sayang bahwa aku sendiri tidak tahu benar akan keadaan keluarga Bu Tai Hiap itu, akan tetapi kurasa Chin Leong telah berkenalan dengan keluarga itu ketika dia memimpin pasukan kebarat. Sebaiknya memang kalau kita, eh, maksudku Paman dan Bibi berdua menanyakan. Demikianlah, di dalam perjalanan menuju ke kota Raja itu, ada bahan pemikiran yang amat serius bagi suami-istri pendekar ini, karena yang disampaikan oleh pangeran itu menyangkut perjodohan dan masa depan putra tunggal mereka. Sementara itu, di dalam kereta lain yang sengaja disediakan oleh pangeran, sepasang suami-istri, Wantek Hoat dan Shanti Dewi, masih tenggelam dalam kemanisan bulan madu dan tidak mempedulikan segala keadaan lainnya, seolah-olah di dunia ini yang ada hanya mereka berdua. Sebelum kita melanjutkan dengan mengikuti rombongan yang menuju ke kota Raja ini, sebaiknya kalau kita lebih dulu menjenguk keadaan Kaisar dan keluarganya, dan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam istana Kaisar itu. Memang telah terjadi perubahan amat besar pada diri Kaisar. Kaisar Yung Cheng mungkin merupakan satu-satunya Kaisar di zaman pemerintahan Manju yang pandai ilmu silat. Memang ilmu silatnya hebat, bahkan boleh dibilang dia seorang yang ahli dan lihai sekali karena di waktu mudanya, ketika dia masih menjadi seorang pangeran, dia suka sekali mempelajari ilmu silat dan bergaul di tengah-tengah kaum tukang pukul yang suka menjilat-jilatnya. Dia disanjung sebagai seorang pendekar, maka di waktu mudanya pangeran ini suka sekali berkelahi, menantang siapapun yang dianggapnya memiliki ilmu silat. Tentu saja, orang yang ditantangnya kalau tahu bahwa penantangnya adalah pangeran, mengalah dan akibatnya orang itu dipukul babak belur dan seng pangeran lalu dipuji-puji oleh para tukang pukul sebagai seorang ahli silat yang menang ibu. Pangeran yang masih muda ketika itu, baru berusia 17 tahun, merasa menjadi seorang pendekar dan entah sudah berapa banyak guru-guru silat, orang-orang baik, yang telah dikalahkannya, sebagian ada yang memang kalah, akan tetapi banyak yang memang mengalah. Namun, pada suatu hari, dia membentur batu karang. Dia bertemu dengan seorang pemuda, dan melihat pemuda ini pandai silat, dia menantangnya dan memaksa pemuda itu untuk pibu, dan akibatnya, seng pangeran yang kini dihajar babak belur karena pemuda itu adalah seorang jago murid Syaul Impai. Pangeran Yung Cheng terkenal mempunyai watak yang keras dan tidak mau kalah. Menghadapi kekalahan dari seorang murid Syaul Impai ini membuat dia penasaran sekali dan dia lalu menyamar sebagai seorang pemuda biasa dan pergilah dia ke kuil Syaul Impai untuk belajar ilmu silat dari para hosio Syaul Impai yang terkenal ahli. Akan tetapi pada waktu itu Syaul Impai hanya menerima anak-anak saja sebagai murid, maka permintaan pangeran muda itu ditolak oleh para pimpinan Syaul Impai. Pangeran ini memang memiliki kemauan yang amat keras. Penolakan para pimpinan Syaul Impai tidak mematahkan semangatnya dan dia tetap berlutut di depan kuil Syaul Impai yang malam dan tidak mau pergi sebelum permohonannya untuk menjadi murid Syaul Impai diterima. Melihat kemauan yang luar biasa ini, para pimpinan Syaul Impai jadi tertarik. Setelah mereka membiarkan pangeran yang mereka kira pemuda biasa itu berlutut di situ selama 3 hari 3 malam, mereka lalu menerima seng pangeran yang menggunakan nama biasa, yaitu Ai Seng Kiau. Diterimalah Ai Seng Kiau sebagai seorang murid tanpa mengharuskan pemuda ini menggunduli kepala menjadi hosio. Dan mulailah pangeran itu dilatih ilmu silat Syaul Impai yang terkenal hebat itu. Memang pangeran itu memiliki bakat yang amat baik untuk ilmu silat, hanya sayang bahwa dia memiliki hati yang keras sekali, sungguh tidak sesuai dengan seorang pendekar yang seharusnya memiliki keteguhan hati yang tidak mungkin tergoyahkan oleh nafsu amarah. Ai Seng Kiau atau pangeran ini tekun berlatih. Bahkan untuk mengejar ilmu silat, dia rela membiarkan dirinya diuji oleh para pimpinan Syaul Impai yang mengharuskan dia mencari kayu bakar dan mengangsuh air, yang harus dipikulnya naik turun bukit ke dalam kuil. Pekerjaan ini amat berat dan selama berbulan-bulan ia melakukan pekerjaan itu sampai pundaknya lecet-lecet dan kakinya lelah sekali. Akan tetapi setelah lewat setengah tahun, dia dapat memikul kayu atau dua gentong air sambil berlari-larian menaiki bukit. Tenaganya menjadi kuat sekali, tenaga singkangnya bertambah dengan cepat. Para murid Syaul Impai adalah para hosyo yang mempelajari ilmu silat sebagai mata pelajaran yang diharuskan dan dimaksudkan untuk menggembeleng tubuh mereka agar kuat, tahan uji, dan sehat. Maka mereka itu kebanyakan hanya mempelajari ilmu silat sekedarnya saja. Tidak demikian dengan Seng Pangeran. Dia belajar dengan tekun sekali, bahkan secara diam-diam, kadang-kadang secara mencuri-curi, dia memasuki ruangan perpustakaan di waktu malam dan membaca kitab-kitab pelajaran ilmu silat Syaul Impai di dalam ruangan itu, seringkali sampai pagi. Dan dia pun berlatih siang malam tanpa mengenal lelah sehingga pelajaran-pelajaran yang akan dikuasai oleh lain murid selama 4-5 tahun, telah dapat diraihnya selama 1 tahun saja. Akan tetapi, ternyata para pimpinan Syaul Impai itu akhirnya dapat mengetahui bahwa murid yang bernama A.I. Seng Piaw itu bukan lain adalah Pangeran Putra Kaisar. Tentu saja mereka menjadi terkejut sekali. Beramai-ramai menghadap Pangeran dan memberi hormat mereka, minta maaf bahwa karena tidak tahu, mereka telah memperlakukan Seng Pangeran sebagai murid biasa. A.I. Seng Kiau atau Pangeran Yung Ceng merasa kecewa sekali. Setelah ketahuan, kini dia tidak diperlakukan sebagai murid, dan dalam hal mengajarkan ilmu, para pimpinan itu tidak sungguh-sungguh hati lagi. Dan kini, orang-orangnya atau saudara-saudaranya dapat mengunjungi dia dengan bebas, juga dia boleh keluar masuk dengan bebas dari kuil itu. Hal ini membuat dia merasa bosan dan karena melihat bahwa para tokoh Syaul Impai hanya setengah hati saja mengajarnya setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang Pangeran Manchu, maka Pangeran Yung Ceng lalu meninggalkan kuil di mana dia belajar selama hampir 3 tahun lamanya. Kini ilmu silatnya menjadi lihai sekali karena betapapun juga, dia telah digembleng oleh para pimpinan Syaul Impai dan telah menguasai ilmu-ilmu silat Syaul Impai yang amat tangguh. Sewaktu dia masih menjadi murid Syaul Impai, yaitu sebelum dia dikenal sebagai Pangeran, Yung Ceng ini bersikap ramah dan bersahabat terhadap para murid-murid Syaul Impai sehingga dia amat disuka. Bahkan setelah dia deketahui sebagai seorang Pangeran, para anak murid Syaul Impai masih menganggapnya sebagai sahabat atau saudara seperguruan.